Intro Kapolres Bungo, Ajun Komisaris Besar Polisi Januario Jose Moraes memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Jambi Pedalaman atau anak dalam kecamatan Bungo Jambi. Hal tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pembagian sembako tersebut merupakan gagasan dari Moraes yang sudah bertugas selama 11 bulan di wilayah Bungo. Tercatat, kali ini sudah ke-17 dilaksanakan sejak Moraes menjabat sebagai Kapolres. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan selain untuk memperapalisi Laturahmi juga untuk mengubah pola babin kamtip mas di wilayah jajaran agar polisi bisa menyambangi masyarakat, membuat kepercayaan kepada masyarakat bahwa polisi bukan seperti kebanyakan yang masyarakat pikirkan. Moraes mendapatkan beberapa informasi tentang masyarakat anak dalam yang berbukim di lingkungan yang jauh dari kehidupan luar. Kekurangan sandang dan pangan inilah Moraes menggagas program sembako kepada anak dalam di kecamatan Bungo. Dan dengan bersama dari masyarakat semua anak dalam. Tadi kami memberikan yang pertama adalah memberikan bantuan sosial, berbukim di makanan, ada beras, ada suhu, kemudian ada pelakon-pelakon kesehatan juga kami laksanakan yang terutama kepada anak-anak kecil dan ibu, dan sudah terlaksana dengan baik. Dan kegiatan ini sifatnya adalah polisi dekat dengan warga, masyarakat dan khususnya. Sekarang kita laksanakan di Bungo Lusung atau di Kampung, Pasir, Bungo Lusung. Dari Jambi, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata. Jambi, Tim Liputan Terbata.